Tuhan kami datang Siang tak berganti malam Pagi pun datang kembali Bersama pengharapan kepadamu Menyambut hari ini Tidak ada terbatas kasih setiamu Tuhan kami mengohon Urapan kuasa rohmu Mengantarkan kami masuk Pada jalan menuju hadiratmu Sungguh kami tak mampu Untuk melangkah seorang diri Selamat pagi Damai sejahtera bagi kita sekalian Dimanapun kita pada pagi ini Biarlah nama Tuhan tetap kita muliakan Ada perkataan Pernah kami dengar Bila orang jatuh di tanah berbatu itu wajar Namun tak jarang juga orang tenggelam di air yang tenang Ini merupakan kata pengantar Pada renungan kita pagi ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita Berdoa Kami berdoa Buat engkau ya Bapak Atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Sampai pada hari ini Berkati kami Bapak Berkati firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan kita Diambil dari ulangan 8 ayat 10 Demikian firman Tuhan Dan engkau akan makan dan akan kenyang Maka engkau akan memuji Tuhan Alamu karena negeri yang baik Yang diberikannya kepadamu itu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini mengingatkan kita Bagaimana Tuhan telah memenuhi janjinya Kepada bangsa atau umat Israel Untuk menempati negeri Yang dijanjikan Tuhan Yaitu negeri kanaan Negeri yang melimpah susu dan madunya Namun Tuhan mengingatkan umatnya Melalui Musa Agar jangan sesekali meninggalkan Tuhan Jika mereka telah sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan Yaitu negeri kanaan Ketika mereka sudah dapat makan Dengan kenyang dan tenang Maka harusnya mereka bersyukur Dan memuji serta memuliakan nama Tuhan Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita lihat ternyata umat Israel Umat Tuhan tidak memenuhi harapan Tuhan Tak jarang mereka mendukakan hati Tuhan Meskipun sudah ada di negeri kanaan Negeri kanaan Negeri yang melimpah susu dan madunya Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan Pada pagi hari ini juga Mengingatkan kita Khususnya bagi Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yang sudah menerima janji Tuhan Kita sudah diantar Tuhan di negeri kanaan Sudah tercapai Apa yang menjadi harapan Apa yang menjadi cita-cita kita Dalam kehidupan kita Kita telah memiliki kekayaan Harta Jabatan dan karir dan sebagainya Bahwa kita percaya Itu juga merupakan anugerah Tuhan Pemberian Tuhan Tuhan yang memenuhi janjinya bagi kehidupan kita Untuk itu Ada tiga hal yang dapat kita Dapat dari firman Tuhan di pagi hari ini Pertama Kita diingatkan Sebagai umat Tuhan Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Khususnya Bagi kita Yang sudah menerima Janji Telah menerima anugerah Tuhan Dalam kehidupan kita Kita telah diantar kepada Harapan Cita-cita kita Telah dipenuhi Tuhan Makanya kita wajib bersyukur kepada Tuhan Sebab saudaraku yang dikasih Tuhan Dimana tidak jarang Banyak juga orang-orang yang sedang Ataupun sudah berusaha Sudah berjuang Namun tidak juga seberuntung dengan kita Meskipun mereka sudah Belajar keras Bekerja keras Dan berupaya keras Namun belum berhasil Dihantar ke negeri Yang dijanjikan Tuhan tersebut Meskipun demikian Bukan berarti Tuhan Juga tidak mencintai kita Yang belum sampai ke negeri Kanaan Maka Jangan putus asa Dan tetap berjuang Di dalam Tuhan Dan yang kedua Firman Tuhan ini juga Mengingatkan kita Agar jangan meninggalkan Tuhan Ketika kita sudah Ada Menerima anugerah Tuhan Di dalam kehidupan kita Namun Kita Harusnya Semakin semangat Untuk memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Walaupun tidak jarang juga Seperti bangsa Israel Bahwa ketika mereka Telah sampai Ke negeri Yang Dijanjikan Tuhan Ternyata mereka Tidak setia kepada Tuhan Mereka mendukakan Hati Tuhan Untuk itu Matius 16 Ayat 26 Mengingatkan Apa untungnya Bagi seseorang Kalau seluruh dunia ini Menjadi miliknya Tetapi Ia kehilangan hidupnya Dapatkah hidup Itu ditukar Dengan sesuatu Jadi Firman Tuhan ini Juga mengingatkan kita Bahwa Agar kita Jangan Sesekali Meninggalkan Tuhan Ketika kita Telah diantar Tuhan Ke negeri Yang dijanjikan Tuhan Walaupun Banyak juga Orang yang Tergelincir Jatuh Dan terlibat Dalam kasus KKN Ataupun Tindakan kriminal Lainnya Dan yang ketiga Tuhan menghendaki kita Menjadi saksi Tuhan Ketika kita Sudah dihantar Tuhan Menerima anugerah Janji Tuhan Bagi kehidupan kita Kita diingatkan Untuk menjadi Saksi Tuhan Bagi orang lain Untuk juga Agar orang lain Tetap Percaya Dan Kepada Tuhan Agar kita juga Menjadi berkat Bagi Tuhan Melalui keluarga Melalui gereja Dan Dimana kita Berada Inilah firman Tuhan Yang menjadi Renungan kita Pada pagi hari ini Karena Damai sejahtera Ketenangan Hanya ada Dalam Tuhan Hanya ada Dalam Tuhan Seperti halnya Yohanes 14 Ayat 27 Katakan Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu Damai sejahtera Kuberikan Kepadamu Dan apa yang Kuberikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah Sesekali Jangan gelisah Dan gentar Hatimu Demikianlah firman Tuhan Pagi ini Kiranya Tuhan Senantiasa Memberkati kita Baik kesehatan Pekerjaan Dan usaha Karir kita Amin Kita bersatu Di dalam doa Kami ini Bersyukur Tuhan Atas firmanmu Boleh kami Dengar pada hari ini Untuk mengingatkan kami Untuk tetap setia Kepada Tuhan Meskipun kami Pada saat ini Setelah menerima Anugerah Tuhan Dalam kehidupan kami Apa yang menjadi harapan Apa yang menjadi Cita-cita kami Sudah Kami Terima Sudah Tuhan penuhi Dalam kehidupan kami Biarlah Kiranya apa yang kami Rasakan Dalam kehidupan kami Karena Dalam kehidupan kami Biarlah juga menjadi berkat Bagi orang lain Baik dalam keluarga kami Baik dalam gereja Dan juga masyarakat Di mana kami Ada Berada Oh Tuhan Bapak berkati kami Senantiasa Dan mampukan kami Untuk tetap Setia kepadamu Dan melakukan Apa yang boleh kami lakukan Untuk memuji Dan memuliakan namamu Bapak Pada saat ini Kami Berdoa Buat GBKP Cisala Tuhan memberkati Gereja Tuhan Yang ada Di GBKP Cisala Biarlah Gereja GBKP Cisala Menjadi berkat Di mana Gereja ini ada Dan juga Tuhan memberkati Setiap Serayan Tuhan Yang ada Di GBKP Cisala Baik Pertua Diakan Emeritus Tuhan memberkati Mereka Semua Berkati Berikan mereka Tetap semangat Berkati kehidupan Keluarga mereka Dan juga Berkati pelayanan Mereka Usaha mereka Bapak Begitu juga Setiap pengurus Yang ada Di GBKP Cisala Tuhan Yang memberkati Mereka Agar tetap Memiliki sinergitas Yang baik Di tengah-tengah Gereja Tuhan Terlebih Bepada Serayan Tuhan Yang ada Di GBKP Cisala Bapak Tidak juga Lupa kami berdoa Secara khusus Buat Pendeta Yang ada Melayani Di GBKP Cisala Berkati Tuhan Berkati 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 keluarganya Anak-anaknya Berkati keluarganya Memberikan mereka Memberikan mereka Tetap semangat Memberkati Segala usaha Pekerjaan mereka Agar Senantiasa Tetap Dengan sukacita Mau ikut Mendukung Pelayanan Yang ada Di GBKP Cisala Sehingga GBKP Cisala Bisa menjadi Berkat Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Di tengah-tengah Gereja Tuhan Begitu juga Di mana Gereja GBKP Cisala Ada Ini harapan Dan doa Kami Tuhan Berkati Juga Bapak Kami semua Yang telah Mendengarkan Firman Tuhan Pada pagi Hari ini Tetap Tuhan Memberikan Semangat Kepada kami Untuk tetap Setia kepada Tuhan Untuk tetap Mampu Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Dalam kehidupan Kami Ampuni Kami Bapak Dalam Kekurangan Kami Tuhan Tetap Senantiasa Memberkati Kami Dalam Kehidupan Kami Ini harapan Ini doa Kami Tuhan Yang kami Sampaikan Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Mari Kita Berdoa Seperti yang Diajarkan Tuhan Kita berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikudus Kalah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Janganlah Bawa Kami Kedalam Pencobaan Tapi Lepaskalah Kami Dari Pada Yang Jahat Sebab Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Kiranya Tuhan Yesus Tetap Senantiasa Memberkati Kita Dan Memberikan Semangat Untuk Tetap Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Shalom Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Dimanapun Kita Berada Amin